hai 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 jumpa lagi apa kabar nih berjumpa kembali dengan kami yang akan menyumbuhkan info-info seputar otomotif baik seputar mobil baru maupun mobil yang sudah ada di pasaran semoga ini bisa menjadi referensi bagi penggemar otomotif atau yang mau beli mobil ataupun kaum perbahan yang bermimi pembeli mobil saya doakan semua keinginannya terkabul Amin Oke langsung saja kita simak video ini dilihat dari umurnya produk varian dari pabrikan Hyundai ini terbilang cukup baru namun kelihatannya enggak kalah monster dari saingnya hal ini tidak membuat Hyundai menjadi jumbawa dengan salah satu produknya yaitu baliseid produk ini dirilis pada bulan judi tahun 2022 dengan baliseid facelift produk dari PT Hyundai motor Indonesia ini berjarak tidak lama dari pendahulunya yaitu kurang lebih satu setengah tahun dari awal kemunculan di pasar Indonesia pada produk ini PT Hyundai tidak hanya sebatas memperbauri tampangnya saja yang sudah tampak ketinggalan namun Hyundai melakukan banyak peremajaan serta tidak lupa dengan meng-upgrade sisi teknologi agar semakin kece dari pendahulunya dengan banyaknya perubahan tersebut tak ayal baliseid semakin gagah tangguh dan lebih modern dilihat dari tampilannya dari sisi kecanggihan teknologi Hyundai baliseid ini semakin tak diragukan bahkan kalau dilihat hampir tidak ada celah kekurangannya uh menarik bukan nah untuk mengetahui seberapa hebat si Hyundai baliseid facelift ini bisa anda simak video ini sampai habis mengapa produk ini kami katakan tidak ada celah kekurangannya Hai dan perubahan-perubahan apa saja yang ada di baliseid facelift ini perubahan dengan tampilan yang semakin modern ini karena mobil ini mengalami perubahan fasia depan yang cukup mencolok dari headlamp grill dan motif DRL semuanya berubah grill baliseid sekarang punya motif seperti Hyundai kereta yang terlihat kotak dan dengan warna dark home tak luput lampu senja yang terletak di bagian atas juga dibuat motif kotak seolah merupakan satu kesatuan dengan grillnya sangat elegan dan berkelas dilihat dari tampilan depan dibandingkan dengan pendahulunya karena perpaduan antara model grill dengan pemakaian warna gelap masih di area depan DRL DRL yang tegak berdiri di samping headlamp yang ada di bagian bawah juga turut dirubah motifnya dari yang sebelumnya melengkung di ujung bawahnya sekarang dibuat hampir tegak lurus sementara di bagian samping pelaknya lah yang membuat perbedaan yang sangat terlihat motif pelaknya sekarang yang berpalang lima dan berwarna two-tone pelak ini memiliki diameter 20 inci yang tampak sesuai dengan profil baliseid yang besar dan menggagak sementara di bagian belakang tak ada beda antara palisade facelift dengan generasi sebelumnya Hai perubahan juga sangat tampak di dalam kabin namun desain dashboardnya hampir tidak mengalami perubahan bahkan terkesan sama dengan pendahulunya perubahan yang ada pada AC dengan bentuk garis lurus dan motif kisi AC pada balisade facelift ini terkesan elegan minimalis dan berkelas kemudian pada sisi kemudi perubahan ada pada setir kalau pendahulunya menggunakan setir dengan palang tiga sementara yude facelift ini menggunakan setir palang 4 dan bentuk ini sama seperti yang dipakai oleh yudekareta stargazzer maupun staria Hai walaupun terlihat sama tapi ukuran setir kepalisade ini lebih besar dari punya saudaranya hai 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 melirik dari head unitnya luksuari SUV Hyundai ini tak lagi menggunakan layar perukuran 8 inci seperti generasi sebelumnya sebagai gantinya disematkan layar perukuran 12,3 inci yang berkualitas visual dan interface nya lebih menarik selain itu semua tidak ada lagi ubahan dari desain interior yang signifikan meski seperti itu kabin Hyundai Palisade facelift tetap terasa mewah dan berkelas itulah alasan utama kenapa Hyundai Palisade hampir tidak ada kelemahan karena Hyundai Palisade didesain ulang hampir semuanya ya beberapa fitur baru dan canggih telah berhasil melengkapi keunggulan SUV asal Korea ini yang berat yang berstatus sebagai CPU instrumen klaster analog yang telah ditinggalkan dan diganti dengan serba digital klaster instrumen serba digital dari facelift Palisade memiliki nuan saya sama dengan Hyundai Carreta santafi maupun staria Hai sama seperti santafi dan staria palisade facelift juga berhadir dengan layar PVM atau Blank Spot View Monitor yang dapat menampilkan kondisinya tadi sisi kiri dan sisi kanan kendaraan pada instrumen klaster Palisade yang didesain ulang ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif terbaru dari Hyundai yakni Hyundai Smart Sense dan Blue Link layanan telematika yang dapat membantu pengemudi dalam keadaan darurat dan hanya dapat digunakan atau diakses melalui smartphone karena bodinya yang panjang dan tinggi Hyundai dilengkapi dengan karena bodinya yang panjang dan tinggi Hyundai juga melengkapi palisade yang didesain ulang dengan layar surround yang dapat menunjukkan kondisi sekitar mobil saat fitur ini bekerja tampilan mobil akan muncul di layar unit utama dan kita bisa menggeser ke kiri ke kanan dan ke atas meski kita mutar setir gambar mobil di layar juga akan menunjukkan bahwa ban ikut bergerak seperti keadaan setir mobil penumpang di baris kedua facelit palisade juga disuguhi kursi di sisi kanan dan sisi kiri yang tersedia memanas dan pendingin selain itu AC untuk penumpang belakang juga sudah dilengkapi mode otomatis namun tetap single zone jika penumpang baris ketiga ingin berbicara dengan penumpang baris pertama atau kedua mereka dapat menggunakan mode bicara penumpang belakang namun fitur ini agak tidak diperlukan karena tanpa fitur ini penumpang di baris ketiga pun masih bisa dengan jelas berbicara ke penumpang depannya pasalnya kekedapan kabin palisade sangat baik untuk memanjakan telinga seluruh penumpang Hyundai ini dipasang dengan audio bermerek infiniti dengan kualitas yang sangat cernih di sisi teknis palisade masih ditenagai dengan mesin diesel 4 cilinder CRDI 2,2 liter yang menghasilkan tenaga 198 PS pada 3800 RPM dan torsi 440 Nm antara 1750 dan 2750 Nm dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan meski bukan alat pacu jantung baru menurut kami mesin ini tetap yang paling cocok untuk palisade karena tenaga dan torsinya dapat dengan mudah mengakselerasi palisade yang seolah-olah ini adalah mobil kecil tes-tes akselerasi dalam keadaan diam dengan mematikan AC dan kontrol traksi sekaligus menekan pedal rem dan pedal gas serta melepaskan rem saat mesin mendapatkan momentum untuk menyalurkan tenaga ini menyebabkan roda depan berputar pada percobaan pertama merasa tidak puas dilakukan lagi percobaan ke-2 yaitu putaran terjadi lagi artinya performa mesin Hyundai Palisade sebenarnya sangat tinggi untuk mobil sebesar itu maka tahiran mobil ini bisa mencapai 150 km per jam di jalan tol dengan hanya menginjak setengah gas saja kemudian saat kami berkendara di jalan raya baik dalam kota maupun di jalan tol tidak ada getaran dalam kabin maupun dentuman mesin diesel mesin bekerja sangat halus dan tenang lalu saat dikendarai terus-menerus dengan kecepatan kurang lebih 100 km per jam putaran mesin tidak pernah mencapai 2500 RPM mesin hanya bekerja pada kecepatan yang lebih tinggi saat perpindahan gigi tenaga mesin yang garang tak membuat Honda Palisade menjadi mewah berdasarkan hasil uji lintasan gabungan berdasarkan dari hasil uji lintasan mobil ini mencatatkan konsumsi bahan bakar 13,6 km per liter itu angka yang cukup mengesankan untuk SUV diesel ukuran penuh dengan tenaga hampir 200 HP power dengan pengujian tersebut dicatatkan menggunakan solar dengan angka seten 53 sebagai bahan bakar Hyundai Bali service lift yang dicoba atau dites yaitu adalah varian signatur 4x2 yang dibanderol seharga kurang lebih 977 juta on road Jakarta harga mobil ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari pendahulunya tapi kalau dilihat dari segala ubahan dan perubahan yang didapatkannya maka kenaikan harga tersebut menjadi tak terasa dan cukup masuk akal karena dengan harganya yang semakin tinggi dan mahal Hyundai juga turut membenahi Palisade dengan tampilan yang elegan berkelas dan tentunya semakin canggih kenyamanan yang sudah menjadi salah satu kekuatan terbesar sejak awal hadir kian disemurnakan dengan hatinya beberapa fitur baru untuk penumpang khususnya di baris kedua yang semakin disetimewakan kekuatan lain Hyundai Balisade yang tetap dipertahankan tentu adalah mesinnya dengan tenaga 198 daya kuda nyatanya lebih dari cukup untuk hanya sekedar menghela bodi Palisade yang besar lebih dari itu mesin ini juga punya kinerja yang cukup halus senyap namun tetap irit bahan bakar pada akhirnya hampir tidak ada kekurangan yang ditemukan pada Palisade facelift justru ada beberapa fitur yang tak perlu namun di mobil ini sudah disediakan dan jika fitur itu ditiadakan pun Hyundai Balisade facelift ini tetap garang keren dan elegan Hai demikian informasi tentang Hyundai Balisade facelift semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sukses selalu Hai 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 no